Peserta Aksi Bela Rakyat Unit 4 atau Aksi 411 saat ini tengah berjalan menuju kawasan Patung Kuda. Mengenakan baju serba putih, mereka turut membawa Spandung bertuliskan Jokowi Mudur. Sementara peserta demonstran yang turun ke jalan diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Beginilah suasana di kawasan Patung Kuda saat ini. Di sepanjang jalan mereka meneriakan agar Jokowi Mundur. Selain membawa Spandung bertuliskan Jokowi Mundur, ada juga Spandung bertuliskan Jokowi gagal sejahterakan rakyat Indonesia. Kemudian turunkan harga BBM atau Jokowi Mundur. Lalu ada juga Spandung bertuliskan kami yakin umat Islam yang datang dari seluruh Indonesia di 411 bukan hanya sekedar membela agama. Tetapi membela bangsa dan negara. Diketahui aksi ini dilakukan oleh sejumlah ormas termasuk Persaudaraan Alumni 212. Ketua Persaudaraan Alumni 212 selamat ma'arif saat dikonfirmasi memberikan perjelasan. Selamat menyebut tuntutan tersebut disuarakan karena sebelumnya beredar kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduka palsu. Disebutnya pihak istana hingga saat ini belum bisa menanggapi soal kabar tersebut. Hal inilah yang kemudian mendasari pihaknya menginginkan dan menyuarakan Jokowi mundur. Hal senada juga disampaikan tokoh aksi demo 411 Habib Muhammad bin Hussein Al-Atas. Habib Hussein menjelaskan latar belakang ujuk rasa 411 yang dilakukan karena pihaknya menganggap Presiden Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahan. Mundur 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 Jokowi mundur Jokowi sekarang juga. Takdir! 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 Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!